What's up everybody welcome back to the channel and today it's a good day to talking about Mungkin temen-temen banyak tanyain di Instagram gue soal ini, gue kan sering tuh di feed atau enggak di story gue Gue sering pergi kemana-mana gitu kan, gue sering pergi Temen-temen bisa ngeliat feed yang cenderung berbeda walaupun sekarang gue udah mulai jarang update Update gue cuma update video doang Follow Instagram gue bisa langsung follow Instagram gue Dan kalo misalnya kalian mau liat updatean gue lebih lanjut bisa langsung subscribe channel dibawah ini Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Oke kali ini gue mau ngasih tau sama temen-temen semua Gimana sih caranya kalian nge-plan liburan dengan budget yang kalian punya Dan sama ini satu hal yang paling penting dan paling banyak ditanyain Kok lu bisa sih dapet tiket murah? Oke lokasi gue di Malang dan gue kalo misalnya pergi kadang-kadang itu gue bisa lewat Malang, bisa lewat Surabaya, atau gue lewat Jakarta For your information aja, gue pernah dapet tiket Surabaya Singapura PP itu cuma sekitar 750 lebih dikit lah, 780an Itu udah PP It's very cheap right? Selanjutnya gue juga pernah, kapan ya? Dua tahun lalu atau tiga tahun yang lalu? Iya dua tahun yang lalu kalo gak salah Itu gue pernah main ke Bali Tiketnya dari Surabaya itu gue cuma habis sekitar 500 ribu lah Ya sekitar segituan lah Gue lupa angka pastinya berapa karena itu udah lama banget Dan gue bakal ngasih tipsnya sama kalian Tonton sampe abis Hal yang perlu lo lakukan kalo lo mau nge-plan travel Itu kalo gue membaginya ke dalam dua pilihan Yang pertama lo mau traveling kemana? Atau gak lo mau traveling sama siapa? Karena dua hal ini bisa sih sebenernya lo jadikan satu Lo ambil jalan tengahnya, tapi akan lebih repot Kenapa gue memilih dua ini? Karena gue punya beberapa tempat yang pengen gue samperin Tapi gak banyak orang yang pengen kesana Tapi ada juga orang yang pengen gue ajak jalan Tapi biasanya mereka gak mau Gue ajak ke tempat yang gue pengen Sebagai contoh, gue pengen ke Banda Neira Buat yang gak tau Banda Neira Banda Neira itu ada di Maluku selatannya Dia lo turun Ambon Terus dia posisinya ada di selatan Lo harus pake kapal lagi Gue ngajak temen gue kesana Tapi gak ada yang mau Jadi mau gak mau Gue harus sendirian Atau kalo misalnya emang ada yang pengen kesana Baru kita bisa berangkat bareng Jadi kan itu adalah tujuan tempatnya Bukan dengan siapa Yang kedua Dalam milih tempat Tempat itu ada berbagai macam Itu bisa disesuaikan dengan Kebutuhan lo, passion lo, duit lo Sejauh ini Gue menangkap ada beberapa tempat yang bisa dijadikan sebuah tematik Buat traveling Contoh, kalo lo mau kuliner Lo bisa ke Bangkok Atau gak lo bisa ke Jogja lah paling deket Kalo misalnya lo mau cari kuliner Surabaya juga banyak Terus juga kalo misalnya lo pengen adventure Adventure itu Mungkin gak cuma Bali Ada lagi yang lain gitu Misalnya lo mau ke Lombok Kalo lo mau adventure Itu pilihan lo banyak banget Ini serius banget Soalnya masih banyak tempat yang Jarang lah orang pokoknya kesana gitu loh Apalagi udah banyak referensi Lo bisa cari di Youtube Lo bisa cari di Instagram Itu banyak banget Lo bisa cari juga tempat Shopping Shopping itu dalam artian Ya lo liburan Buat belanja Ini adalah salah satu Trip by place menurut gue Jadi travel based on place Karena lo ngajak ke tempat orang Yang bisa belanja Jadi sepanjang jalan misalnya tempat Belanja semua nih Tapi kan gak semua orang bisa belanja kayak lo Tergantung lagi siapa yang mau lo ajak Kalaupun misalnya emang lo pengen ngincer barang nih Lo pengen hunting barang Kan lo bisa aja berangkat sendiri gitu lah misalnya Lo cuma pengen hunting barang itu aja Kan bisa Terus ada lagi History trip History trip itu lebih ke arah Lo ke museum Atau gak lo ke park-park Atau gak lo cari sesuatu yang memang ikonik sama negara itu Tentang historicalnya Tentang perjalanan mereka Tentang independence mereka Tentang kingdom mereka Tentang kingdom mereka Atau kadang-kadang juga ada tuh Yang beberapa tempat historical yang Memang Dia dibentuk secara eksotis Jadi gak Nakutin kayak yang di Jakarta Atau yang dimana Contoh di luar negeri Tempat liburan historical yang eksotis Kalau misalnya lo tau Louvre 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 Dia pokoknya gitu lah Yang ada tempat Mona Lisa nya itu Itu Adalah salah satu museum Dengan arsitektur historical Terus Tempat-tempatnya juga Lebih tematiknya ke arah seni Tapi disitu lo bisa nemuin Banyak banget deh Yang lo bisa temuin Tapi kan mereka mengemasnya itu dengan Secara lebih eksotis Jadi Gak Bosenin malah banyak banget orang yang pengen kesana Bener gak? Oke selanjutnya Adalah Traveling Based With Who Jadi lo bepergian sama siapa Misalnya Contoh ya Contoh paling gampang aja Lo misalnya ajak Bokap nyokap lo Atau Ajak ade-adeh lo yang masih kecil Ya masa mau lo ajak rafting Masa lo mau ajak bungee jumping Ya mungkin ada beberapa yang mau Tapi kan Mostly Gak mau Bener gak? Kalo misalnya lo pergi sama siapa Lo carilah liburan yang tempatnya yang lebih umum Gitu kan Tempatnya lebih umum Karena lo kan Butuh liburannya sama siapa Bukan mau kemana Contoh kayak misalnya Ke Lombok Ke Sumba Ke mana aja Kalo lo orang Jakarta biasa Main ke Bandung aja sebenernya cukup Kalo misalnya buat orang Jakarta Mungkin kalo misalnya sama Seseorang yang emang lo pengen ajak jalan gitu kan Kan itu udah travel juga Bener gak? Bener gak? Bener lah ya Kalo gue salah nanti Bisa koreksi di kolom komen Oke selanjutnya Setelah lo menentukan Lo mau kemana Dan lo mau kesana sama siapa Atau lo emang pengen solo travel Atau lo pengen family traveling Family vacation Tentukan Kalo lo misalnya naik pesawat Kalo lo misalnya naik pesawat Paling tidak lo harus fleksibel Dalam memilih tiket pesawat Paling berarti